Bagi peserta pemilihan, jadi hari ini memang yang poin... Bakal pasangan calon independen Pilwali Surabaya akhirnya mendatangi kantor KPU Surabaya untuk mengikuti sosialisasi pengisian sistem informasi pencalonan atau SILON minggu kemarin. Komisioner KPU Surabaya, Kolit, mengungkapkan bahwa pengisian SILON ini telah sesuai dengan aturan di mana pasangan calon perseorangan harus memasukkan data dan surat pernyataan dukungan ke aplikasi SILON dengan bentuk formulir model B1, KWK, atau selain itu harus ditempel fotokopi EKTP. Untuk bisa masuk ke aplikasi SILON, bakal calon independen harus memiliki username dan password khusus di mana user dan password ini didapat setelah memenuhi beberapa persyaratan di antaranya surat mandat dan juga mengisi identitas lengkap bakal pasangan calon. Secara kebetulan jumlahnya DPT itu 2131756. Karena penduduk Surabaya yang masuk DPT lebih dari 1 juta, maka untuk calon persaurangan mereka harus menyerahkan minimal 6,5 persen dari jumlah DPT itu. Jumlahnya adalah 138.565. Penyerahan syarat dukungan dengan menggunakan SILON tersebut sudah langsung bisa dilakukan mulai 19 Desember oleh masing-masing bakal pasangan calon independen hingga 19 Februari mendatang. Syarat dukungan untuk calon independen sendiri, minimal harus berjumlah 138.565 warga yang tersebar di 16 kecamatan di kota Surabaya. Dari Surabaya, Desi Anggra ini melaporkan.